Hi, peace of rise to all of us, welcome back to my channel So ini video sebenernya gak ada penting banget ya Cuman aku cuman mau nunjukin kemarin itu waktu belanja dan memang sebenernya memang waktu aku belanja gitu Memang timingnya memang aku harus belanja dan aku biasa kan belanja satu kali satu minggu Dan kenapa aku belanja ini kok kayaknya agak banyak gitu Pernah aku posting untuk satu bulan karena Bukan karena panik tapi karena waktu aku cari ini belanjaan gitu Ada banyak barang yang gak ditemukan gitu loh Jadi hanya antisipasi siapa tau yang dipanikan oleh masyarakat sekitar sini Tentang pemerintah melockdown daerah ini Jadi ya buat jaga-jaga aja tapi sebenernya gak juga sih Jadi ya gak melimpah-melimpah banget gitu Oke kita mulai dari Indomaret aja ya Eh kok Indomaret sih Mall, mall Oke Jadi aku beli ini This is not for my baby, this is for me Oke kenapa gue pake ini? Karena sejak dulu gue pernah kesaksian ya Pernah kena kankerahim dan gue udah sembuh dan itu waktu itu gue pake ini Jadi gue dianjurin sama dokter termasuk adik gue sendiri yang adalah dokter Gue dianjurin pake ini Karena logikanya kalo ini aman untuk anak bayi, anak balita maksudnya Jadi ini pasti aman buat kita para wanita Jadi dia tidak ada bahan-bahan yang berbahaya seperti yang ada pada pembalut wanita Oke aku letakin dimana ya ini ya Jadi This is not for my baby, this is not for my baby, but this is for me I use this, oke Dan memang bukan karena persiapan atau apa Memang hari ini gue menstruasi Dari kemarin Jadi ini hari ke satu setengah Jadi kalo nanti malam atau besok subuh kali ya Baru itu hari kedua buat aku gitu Terus Tisu itu cuma dua Tiga Kenapa gue beli ini? Karena ya memang gue butuh kalo misalnya lagi makan Gue pake ini gitu Habis makan Yang ada yang penting sih ya Maksudnya Hal yang biasa Jadi gak hal yang bener-bener heboh banget gitu yang gue belanjain Jadi gue beli ini untuk agar-agar kali gue bosan gitu ya Misalnya Bosan makan nasi Karena kata orang sih Untuk kalo mau diet itu Ini bagus katanya Tapi gue gak selalu makan itu gitu Paling gak kalo kangen sekali sebulan Nah ini Gue beli ini karena gue kan makan roti Sarapan gue itu selalu roti Gue nyari coklat tuh gak ada Jadinya yang keju tuh Nah gue Lumayan kan ada ininya juga Jadi memang gue perlu banget Aku tau sendiri ya Cewek gitu ya Yang Memang terbiasa dan selalu di dapur Dan hari-harinya itu masak Jadi ini memang penting banget ya Untuk letak-letakin kayak mungkin Gumbu yang mungkin cabai Sambal yang udah di blender Terus masukin kukas Biar awet nih Bagus banget Aku letakin di sini Kita pindahin ya Nah terus ini Itu buah Nih buah manggis Itu juga gue gak banyak banget Karena kan yang makan Buah sendiri gitu Lihat aja Itu aja gak nyampe sekilo Keliatan gak sih Gak nyampe sekilo kan Jadi yang secukupnya aja Gak usah meruk-meruk banget lah Gue juga Gue cuman beli yang ini Karena yang lain-lainnya tuh Mahal banget Jadi Gak tau ya Gue stres tuh bukan masalah Gak ada barang Stresnya itu karena Barang-barang tuh mahal I never stress about These corona things Oke I stress because The prices Oh my goodness Become twice And Three times than usual Jadi Dua sampai tiga kali Dari harga yang seharusnya Nah ini kan Seperti yang gue bilang ya Gue memang Suka makan roti Kadang Kadang roti tawar Yang pake diselai coklat gitu Kadang juga pake ini Pake teh Ya gue gak Endorsi ya Jadi Pokoknya Gue nunjukin aja deh Nah Ini kosong ya Kita masukin lagi Soalnya nih Penuh banget Gue gak mau jatuh Oke Jadi Nah ini Nah ini Ini pun Gue kan kadang suka makan mie goreng ya Kalo kangen rumah Karena kan Di rumah itu Kalo nyokap itu Paling gak Sekali seminggu tuh Makan Masak Masakan kesukaan kita Ya kesukaan aku sih Kue tiaw ya gitu Kue tiaw goreng Tapi kan Kue tiaw di tempat aku Di Sumatera kan beda Dengan disini Di Jawa ya Kue tiawnya lain gitu Aku udah nyoba kemarin Di rumah makan Batak Itu yang diolah kisah Ada menu baru gitu Kue tiaw Medan Kue tiaw babi gitu ya Itu memang beda banget Kue tiawnya itu beda gitu loh Kalo yang kue tiaw Di Sumatera itu Itu Dia licin Dan itu enak banget Pokoknya enak banget deh Dan itu masakan Chinese sendiri Karena memang itu kan spesial Dari Masakan dari Ini ya Chinese food Jadi jelas Memang harus ahlinya Yang masak baru enak Nah jadi kalo aku kangen Keluarga Aku makan ini Dan ini ya biasa aja Ini cuman segini gitu loh Yang aku beli cuman segini Gitu Terus Lagi ya Nah ini tepung Ini tepung beras Aku beli dua Nah kenapa aku beli ini Karena aku kan Kemarin itu lagi nyoba resep ya Berhubung karena aku kan punya usaha di I have business in bakery And resto kayak gitu ya Jadi aku Makanan lah kuliner gitu Jadi aku bikin kue Jadi selama ini kan kayak Pizza Dan roti-roti yang lain gitu Kue yang lain Terus aku pengen nyoba kue yang baru gitu Dia kue basah gitu Dan sebenernya aku pengen launching di bulan kemarin Cuman karena You know Coronavirus ini ya Isu-isu masalah coronavirus ini Jadinya Bisnis makanan itu Agak sepi gitu Dan aku juga Nanya juga dari orang-orang Juga seperti itu Karena Mereka jadi kayak gimana ya Waspada Lebih makan mungkin di rumah Atau gimana Aku juga gak ngerti Jadi Untuk sementara ya Gak beraktifitas Seperti biasa Dan ini aku beli Karena memang aku sedang beli menu Mau nyoba lagi menu baru Aku itu Dan aku cuman beli Dua Dan ini cuman 500 gram loh Jadi setengah kilo Dan ini setengah kilo Jadi Satu Itu ya Satu kilo Cuman satu kilo gitu Ya buat kue Nyoba-nyoba kan Bayang pun ya Apa aja bisa kan Jadi Cuman dikit lah itu Nah ini tepung terigu Untuk aku bikin pizza Gitu Jadi Ya kadang kan Aku juga bosan makan nasi juga Terus kadang ya Memang aku masak pizza Bikin pizza Jadi Ya memang untuk kebutuhan gitu loh Enggak yang gimana banget Aduh Aduh Gua beli ini Pembersih Lantai Macem-macem Sini Ini yang untuk di kamar mandi sih Dan ini aku taruh di ruang utama Kayak misalnya Ya ruang utama lah Ruang tamu Ruang utama Terus Kadang juga di Di daerah tempat tidur aku Biar agak lebih stereo Karena aku suka sih aroma gini Memang kata orang Aroma-aroma rumah sakit ya Aku juga gak suka sih rumah sakit Cuman aku suka aja aromanya Kayaknya lebih clean gitu Terus emang lebih bagus gitu Kalau rumah sakit aja pake ini Berarti memang bagus Tau sendiri kan Rumah sakit tuh kan Full of battery and Kuman-kuman macam-macam Nah ini untuk di dapur Gitu Biar harum-harumnya gimana gitu Jadi bukan gimana-gimana sih ya Jadi it's normal Terus ini Ini juga kan yang kecil Memang karena aku memang makan Roti, kue gitu ya Untuk yang sarapan Jadi aku makan nasiku Usahakan cuman sekali sehari sih Jadi itu cuman pada saat sore Nih sampo Jadi aku memang beli sampo ya Begini gitu Harus ini aja dulu Yang normal Conditioner Ya Untuk rambut rontok Kenapa aku beli yang kayak gini Karena Di kamar mandi itu Sudah penuh banget Untuk yang Barang itu ya Jadi Dan lebih simple sih Ini jadi tinggal sobek Dibuang kebanyakan botol Malas juga ya Nah ini aku beli sabun yang murah aja Karena kalau habis pupuk Habis boker tuh After poop After sheeting I use this soap Ini untuk sabun cebok Jadi gak perlu yang mahal-mahal Kalau sabun cebok Nah kalau sabun mandi Baru aku pakai yang ini Sulfur gitu loh Belerang Belerang apa? Serai ya ini Oh serai kemarin Gak ada yang belerang Gitu Terus Nah ini buat semprot nyamuk Karena kan tau sendiri ya Kemarin tuh kan Tiap hari hujan Terus sekarang udah mulai ada yang panas Jadi nyamuk itu kayak Ya kita takut resiko lah Berbahaya Biasanya Nyamuk-nyamuk yang Kayak gitu yang mengul Biasanya Aedes aegyapti yang untuk malaria Jadi kita buat waspada Nah ini tisu Untuk aku juga Seperti itu aku bilang Jadi kalau habis makan Aku kan pakai tisu Ini untuk yang buat lap Kalau misalnya gak sempat Cuci mulut Terus lagian Biar aroma makanan tuh Gak kecil Nah ini kenapa dua? Karena memang beli satu Gratis satu Jadi ada bonus gitu loh Jadi bukan karena aku Kemaruk ya Nah ini pizza Eh kok pizza Ini cheese ya Belum aku buka lagi Jadi di dalamnya ini Ada keju Jadi cheese Itu Karena memang aku mau bikin roti itu Dan lumayan ya Ada ini Ada tempatnya juga Jadi aku ya beli Harga ini Harga keju Dapat bonus ini Ya mendingan kayak gitu ya Cewek biasa kayak gitu ya Suka yang cari bonusan Jadi ini ya Aduh Kosong Kita masukin ya Jadi gak ada yang Gimana-gimana banget sih ya Nah aku anterin ini dulu apa ya Aku anterin dulu deh Kesana ya Singkirin dulu Oke sebentar ya Oke 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 sebentar, usah tangan dulu nah, oke habis itu aku mau tunjukin belanjaan kemarin di traditional market masalahnya di apa mali tuh gak ada gitu nah, ini daun salam ini aku memang biasa beli kalau masak daging supaya apa? supaya gak kolesterol ini murah banget ih, untung aja deh ada ulatnya, tadi udah mati jadi satu ikat gini ini Rp2.000 dan aku beli 2 ikat jadinya dikasih Rp3.000 gitu dan aku beli tomat tomatnya tuh nah, ini 2 kg cukkilos karena memang aku suka tomat dan aku suka lalapan gitu loh makan cuman di lalap gitu kadang cuman sambal eh, pokoknya suka yang pedes lah nah, ini cabai rawit aku suka cabai yang kayak gini i love this this chili ya this kind of chili ini pedes banget so spicy dan aku belinya cuman setengah kilo karena tuh mahal banget 1 kg nya Rp44.000 coba bayangin Rp44.000 Rp44.000 Rp1 kilo jadi aku cuman beli half nya separuh jadi gak yang gimana biasanya biasanya aku beli itu memang setiap minggu setiap minggu kalau ya iya, setiap minggu aku beli setengah kilo karena aku kan bikin saus sendiri ya saus ku itu saus sendiri jadi aku perlu banyak cabai rawit dan aku tuh kan memang penyuka pedes jadi kalau gak pedes tuh kayaknya rasanya gimana tapi karena apa-apa mahal gara-gara corona ini everything's expensive jadi bukan karena aku memasuk atau stok enggak ya tapi karena memang mahal banget makanya gila banget ya again do not panic about this corona virus oke just fine terus habis itu ini jeruk nipis ini lime ya dan ini ini berapa ya kemarin ya ini murah kayaknya kemarin seperempat ini ini setengah kayaknya setengah kalau gak salah 8 ribu kali ya aku juga lupa ya masalahnya aku gak bawa catetan gitu jadi memang aku gak bawa catetan dan aku datang karena memang udah biasa belanja jadi aku datang udah tinggal belanja aja nah itu karena aku memang apa-apa aku masak pake jeruk gitu ya jeruk nipis kayak masak daging terus ikan nah itu aku selalu ini biar gak terlalu amis gitu ya biar gak terlalu beraroma daging atau ikan oke nah kita mulai dari sini aja nah ini aku beli beras beras juga yang 5 kilo ya jadi 5 kilo jadi emang membeli yang 5 kilo yang biasa itu loh 5 kilo udah cukup buat aku untuk sampe 2 minggu ini ya nanti kalau misalnya habis ya beli lagi nah kita ke jamu-jamu oke this is for ingredients untuk jamu you want to drink it's good for health jadi ini serai segini itu kemarin aku belinya 11.000 atau 12.000 ya sekitar itu deh ya ini untuk masak ikan bisa masak daging bisa untuk direbusan juga bisa terus aku beli sayur yang ini lihat nih sayur jipang jadi ini sayur yang tahan lihat gak ada yang bagus terus di pasar padahal aku udah berangkat pagi banget loh jam 6 gitu itu pagi banget gak sih gitu ya dan aku cuma beli segini tuh ini 1 kilo kayaknya udah jadi ini kita masukin kemari karena aku baru akan tata-tata besok besok untuk di kulkas dan di dapur karena ada yang aku taruh dalam kulkas ada yang aku taruh di dapur aja sebentar ya ini kita masukin tadi ya biar gak terlalu penuh ini ketumbar itu juga cuman beli 1 ini buat bumbu masak terus udah gitu untuk diminum juga bagus terus terus ini kencur ini mahal banget kencurnya gila 1 onnya itu 20-an kalau gak salah ya 20 ribu apa 22 ribu gitu deh mahal banget gak jadi apa-apa tuh mahal gara-gara coronavirus ini semua orang mengejar terus udah gitu jadinya mahal padahal ini ya kebutuhanku sehari-hari gitu loh buat masak terus buat minum juga gitu karena di rumah mamaku biasanya bikin kayak banrek ya istilahnya kalau disini gak tau bedang jahe tapi beda gitu loh kalau mamaku bikin jadi ini untuk itu gitu nah ini kunyit ini untuk masak dan juga diminum yang aku bilang bikin banrek ini juga cuman setengah kilo setengah kilo kalau ya panas banget nah ini gula garen pengganti gula putih karena untuk stamina ini bagus udah gitu untuk masak juga kan pakai ada gula merah daripada gula putih ya nah ini untuk minum banrek yang aku bilang nah ini apa ya aku lupa nama ya temulawak kali ini temulawak jadi ini juga untuk masak untuk bikin ikan karena aku cuman beli super mumpak kayaknya nah cuman segini ya kan dikit banget lah pokoknya masukin ya masukin ya nah ini garlic ini kan otomatis cuman dikit banget aku masak kayak pakai bawang putih apa coba yang pakai bawang putih bawang putih itu always in the kitchen ya terus aduh kayaknya ketinggalan dia bawang merahku kayaknya gak dimasukin apa ya wah 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 aku dibohongin nih untung aja dibongkar aku tuh kemarin beli bawang merah dan bawang merahku tuh setengah kilo dan itu mahal banget menurut aku menurut aku mahal sih 20 ribu kali ya 20 ribu gila yaudah deh udah sapa aku omongin deh ke warungnya itu sekarang gak mungkin kececar dimana